Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa podcast SMA yang satu teman Baik pada siang hari ini kita akan ngobrol santai Seputar hari pers nasional Dan pada kesempatan kali ini kita kebetulan Kedatangan tamu yang luar biasa Dan beliau seorang jurnalis sudah lama Dan kita sapa dulu narasumber kita Pada siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sihat gak? Alhamdulillah Tapi jadi mana kegiatan hari ini tadi? Ini tadi pagi kita di Karanganyar mas Di Karanganyar Demak Timur ya berarti ya? Demak Timur Batas Kudus Dalam rangka untuk Dalam rangka tadi ada sosialisasi tentang Rencana pemerintah membangun jalan tol Ruas Demak Tuban Jadi kelanjutannya Semarang Demak Insya Allah nanti Ya ini Mbak Kita pada kesempatan ini Ngobrol seputar hari pes nasional Karena kalau tidak salah Tanggal 9 Februari Diperingati sebagai hari pes nasionalan gitu Nah kalau boleh tahu Mbak Sari ini Sejak kapan jadi jurnalis atau wartawan di bawasan? Saya Alhamdulillah mendapat pengalaman sebagai jurnalis itu memang pertama di bawasan Di koran Waktu itu waktu saya bergabung masih jadi koran sore Oh iya 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 setelah dulu ya Habis-habis dulu ya kera-kera Terbitnya Iya waktu itu masih koran sore Tahun 2004 Iya betul-betul Saya waktu kuliah Mas Rasa masih kuliah saya sudah di lapangan Oh iya Bia Ngukur Delan Oh iya Bia Waktu itu apa namanya 1 bulan training di Semarang Bulan berikutnya langsung terjun di Demak Tapi gak terjun bebas ya Mas Iya Masih ada yang memimbing Masih ada Nah istilahnya apa ya Learning baby Berarti kalau sekarang Wawasan itu ikutnya Grup Suara Merdeka Group Suara Merdeka Group ya Setelah itu beberapa Waktu beberapa tahun kemudian Berubah menjadi Kuran pagi untuk memperkuat Suara Merdeka juga kan waktu itu Banyak kuran-kuran baru bermunculan Iya betul-betul Persaingan pasar Media cetak Media cetak waktu itu Terus apa namanya Berubah menjadi kuran pagi Terbit pagi Bareng-bareng dengan teman-teman yang lain Alhamdulillah Sampai sekarang Kita lebih fokus Lagi bermetamorfosa lagi mas Lebih fokus lagi ke online Oh iya Karena memang sekarang Jamannya online Jadi kalau kita mau baca berita Cukup lewat Android kita Seperti saya kalau pagi hari Sebelum pacar Barangkali lihat Lihat di Android Dari sumber dan lain-lain Tidak perlu Walaupun sekarang Media cetak tetap masih 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 eksis Masih ada Pansa pasarnya Karena penggemar kita kan Masih-masih Masih ada yang cetak Ada yang online Ada yang pengen cepet Kemana-mana Langsung buka Android Bisa Take line Suara Merdeka atau wawasan Ada e-papernya juga Ia Ia Apalagi suara Merdeka kan Salah satu rekanannya Wawasan juga cukup Alhamdulillah Diberhitungkan di wilayah Jawa Tengah Alhamdulillah gitu mas Kalau berarti Mbak Sari ini udah Begitu lama ya Dari 2014 Sampai tahun 2004 sampai Oh 2004 ya Sorry ya 2004 Berapa tahun itu Mbak Berapa tahun mas Ya lumayan lah Sudah 10 tahun lebih ya 2004 Ya 10 tahun lebih Hampir Hampir 20 tahun Iya 20 tahun berarti Sudah Placement-nya Kita hitung dengan PWS Jurnalistik Dan seterusnya Sudah banyak Alhamdulillah Dari zaman ke zaman Dari 2004 Itu berarti Kalau tidak salah Pak SBY Pak SBY Periode pertama Belum Pak SBY 2006 ya Iya Iya Kira-kira Awal-awal Pak SBY ya 2006 Nah sekarang kan Gini Mbak Bagaimana sih Sebenarnya Kerja Jurnalistikan itu Yang jeningan Rasakan itu Nah ini Pengen berbagi Barangkali Anak-anak yang Masuk Kemudian jurusan Komunikasi Atau jurusan yang lain Dan Atau yang tidak Jurusan tersebut Tapi kemudian Minat jadi wartawan Jurnalistik itu Sesuatu yang menyenangkan Bagi yang senang Iya Dan ini mas Kalau ingin jadi jurnalis Atau jadi wartawan itu Tidak harus Dari Major study Atau bidang study Yang Betul Jurnalis Atau apa Atau apa namanya Istilahnya waktu itu Ada sekolah tinggi Ilmu komunikasi Betul Kalau sekarang itu Dari mana saja bisa Dari apa Teknik bisa Dari pertanian bisa Dari agama juga bisa Bisa agama juga bisa Banyak-banyak ya Sarjana agama Sarjana agama Wartawan yang titelnya Sarjana agama itu Tidak sedikit Iya Yang penting itu apa Karena Ada keinginan Bukan keinginan saja Kemauan dan bisa Menulis Menulis Dalam hal ini Menuangkan Apa yang ada Di dalam pikiran Kedalam bentuk Berita Berita itu kan Sekarang tidak harus Cetak Atau online Bisa juga dibacakan Yang penting kan Ditulis dulu Dibikin draft narasinya Seperti apa Nah Apa yang kita lihat Kita dengar itu Kita tulis Kita tuangkan Dalam bentuk tulisan Dalam bentuk berita Baru nanti bisa Sedikit banyak Menjadi modal kita Sebagai wartawan Dan satu hal yang Sekarang ini kan Media Media sosial Dan media masa Itu kan hampir Iya Kejar-kejaran Tapi sebenarnya itu Dua media yang berbeda Mas Iya Kalau media sosial itu Bisa Apa saja diunggah Tanpa ada Filter Filternya Kalau media masa Kan kita dibatasi Kode etik Iya Karena ada undang-undang Undang-undangnya Jurnalistik Undang-undang persenya Ada kode etiknya Tapi kalau media sosial Sekarang Alhamdulillah Ada Pembatasnya juga Undang-undang juga ITE Jadi hati-hati Kalau yang suka Ngomong Atau mengupload Informasi yang kurang layak Harus Benar-benar bisa Menahan diri Kalau dulu Mulutmu Harimamu Sekarang Apa ini Berijimu Harimamu Berijimu Membahayakan Kalau Beliau tahu Mbak Sari Backgrade akademiknya Apa? Saya sastra inggris Oh Sastra inggris Tapi jangan tanya What What's your name Sudah lama Sudah lama Sudah lama Sudah lama Menulis saja Mas Oh Memang Sejak Dari sekolah Dari sekolah itu Saya suka menulis Pernah waktu itu Masih Apa namanya Bahasa Indonesia Ya Kalau dulu Ada pelajaran Mengarang Mengarang Wah Seneng banget Tidak serah-serah Saya nulis Terus 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 Pernah juga Apa namanya Ngirim-ngirim Cerita pendek Alhamdulillah Kalau di Maut Wah Seneng Ya Sudah dapat Honor Terus Apa Tulisannya Bisa dibaca Temen-temennya Alhamdulillah Disitu Saya Senengnya Disitu Sejak awal Memang seneng Nulis Alhamdulillah Ada kesempatan Diajak Gabun Diajak teman Untuk Bergabung Di Apa Di media Masa Dan Memang Sesuai Dengan Apa yang Saya Inginkan Saya Tidak jauh Berbeda Dengan Keinginannya Ya Dan Ternyata Lolos Seleksi Juga Alhamdulillah Jalan Sampai Sekarang Nah Ini Kalau boleh Tahu Suka Duka Orang Jurnaris Bagaimana Biar Biar Karena Mbak Saya Ini Juga Perempuan Padahal Martawan Tidak Mengenal Laku Juga Alhamdulillah Meskipun Perempuan Saya Bisa Mengikuti Ritma Teman-teman Yang Cowok Gini Awalnya Saya Sukanya Mas Suka Itu Karena Bisa Bertemu Banyak Orang Iya Betul Bisa Bergaul Dengan Banyak Latar Belakang Dari Mulai Yang Biasa Misalkan Abang Bicak Kita Ngobrol Tidak Memang 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 Jahat Memang Terpaksa Terus Ada Bisa Sampai Ketemu Presiden Alhamdulillah Karena Wartawan Tidak Dibatasi Rumah Dan Waktu Yang Bisa Ketemu Dengan Latar Belakang Itu Sedikit Tau Kaitannya Dengan Sejarah Hari Hari Pers Mengapa Hari Pers Nasional Itu Diperingati Hari Pers Itu Pertama Kali Disesuaikan Dengan Hari Pers Nasional Itu Diperingati Setiap Tanggal 9 Februari Itu Bersamaan Dengan Lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia Itu Sekitar Tahun 1946 Waktu Itu Sejarahnya Saya Tadi Googling Sedil Tahunya 9 Februari Tapi Kenapa 9 Februari Ternyata Hubungannya Dengan Lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia Pada Saat Itu Kan Yang Namanya Wartawan Itu Kan Apa Namanya Turut Memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Salah Satunya Menyuarakan Semangat Para Pejuang Lewat Media Masing-masing Sehingga Didengar Manca Negara Bahwa Oh Indonesia Ternyata Sudah Merdeka Bukan Lagi Jajahan Kolonial Ataupun Jepang Seperti Itu Berkat Perjuangan Para Pendahulu Kita Yang Di Apa Yang Di Media Masa Itu Juga Makanya Dunia Jadi Tahu Bahwa Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Sampai Sekarang Waktu Itu Pada Jaman Presiden Soeharto Tahun 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 Itu Ditetapkan Hari Lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia Tanggal 9 Februari Itu Sebagai Hari Pas Nasional Sampai Sekarang Bahkan Kalau Upacara Hari Pas Nasional Selalu Di Presiden Ya Diperingati Biasanya Untuk Tingkat Nasional Itu Dilaksanakan Di Provinsi Yang Berbeda-beda Terima kasih Nah Alhamdulillah Tahun Ini Dikendari Sulawesi Besok Itu Ya 9 Februari Dengan Tema Dengan Temanya Itu Apa Namanya Temanya Sumpra Jaya Indonesia Karena Hubungannya Dengan Sulawesi Karena Memang Sekarang Pak Jokowi Sekarang Membangun Dari Poros Pinggir Cuma Intinya Lewat Pers Itu Turut Mendukung Pembangunan Indonesia Dari Segi Lingkungan Hidup Besok Itu Titik Beratnya Di Lingkungan Hidup Jadi Ada Tanah Mangrove Ada Pelepasan Anoa Seperti Itu Bagaimana Pers Itu Berpartisipasi Dan Mendukung Program Lingkungan Salah Satunya Nah Ini Mbak Bisa Bisa Sedikit Diceritakan Pers Itu Jurnalis Dari Masa Kemasa Misalnya Yang 2004 Sampai Sekarang Apa Kemudian Perbedaan Antara Era Dulu Mbak Sari Waktu Jadi Awal Jurnalis Terus Kemudian Sekarang Bahkan Sampai Era Pandemi Saat Ini Ada Sedikit Perbedaan Bagaimana Kalau Fungsi Pers Tidak Ada Yang Berbeda Fungsinya Itu Tetap Memberikan Informasi Pada Masyarakat Sekaligus Memberikan Pendidikan Mengedukasi Masyarakat Bahwa Ini Seperti Ini Pembangunan Negara Itu Sudah Sampai Disini Kita Sampaikan Ke Masyarakat Kita Informasikan Ke Masyarakat Termasuk Dalam Menangkal Berita Berita Hoax Jangan Sampai Masyarakat Itu Menelan Unta Segala Edukasi Masyarakat Bahwa Kita Itu Dalam Membuat Berita Juga Harus Tabayun Mas Klarifikasi Check and Reject Terus Informasi Kepada Pihak Yang Berkompeten Jadi Jangan Sampai Kita Salah Memberikan Informasi Ke Masyarakat Selain Itu Juga Kalau Fungsinya Tetap Sama Terus Kebebasan Pers Kita Masih Bebas Menyampaikan Apa Namanya Pikiran Ide Kita Meski Masih Dalam Koridor Tetap Dibatasi Dengan Kode Etik Karena Kita Tidak Asal Menyampaikan Informasi Harus Tetap Informasi Informasi Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Seperti Itu Cuma Kalau Yang Di Masa Pandemi Ini Kita Memang Seperti Hal-hal Yang Lainnya Semua Dibatasi Untuk Mencegah Makin Meluasnya Paparan Baik Kepada Diri Kita Sendiri Keluarga Kita Kan Semuanya Berasal Dari Kita Kalau Wartawan Tidak Berita Wawancara Dulu Bisa Langsung Rebutan Sekarang Kadang Malah Wawancaranya Lewat WA Untuk Mengurangi Apa Namanya Tatap Muka Tapi Alhamdulillah Kita Tetap Mendukung Program Pemerintah Dalam Rangka Mencegah Sebaran Paparan Covid Maksud Mas Vaksinasi Alhamdulillah Sudah Tiga Kali Sama Guru Guru Suga Kelompok Renta Dengan Publik Ya termasuk memberitakan Manfaat vaksinasi itu pada masyarakat Jangan takut untuk vaksinasi Kita sampaikan Keuntungan-keuntungan manfaat vaksinasi Pada masyarakat supaya mereka itu juga Tetap Standar protokol Kesehatan juga harus ditaati Meskipun sudah vaksin bukan berarti Terus tidak Karena kalau masuk ke sini kan sudah Ini tadi saya juga mau pakai masker Kok masuk saja enggak ya sudah Ya namun di sini sudah Kita semprot Dan pakai disinfarkt Semuanya tetap Apa namanya Covid cepat Musnah dari dunia ini Kalau itu tingkat nasional Kalau kegiatan nanti enggak Di hari pes nasional tingkat BWI Kabupaten teman Di doma nanti kita berencana Ada semacam seminar Seminar tentang Ya masih ada hubungannya dengan pandemi Pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Ya kita nanti Rencananya Menghadirkan para nasional Rasumber yang Berkompeten Baik dari Kalangan legislatif Eksekutif Eksekutif Jika Apa namanya Para penggiat Pelaku UMKM Seperti itu Kita dukung pemerintah Untuk membangkitkan kembali Perekonomian yang terburuk karena pandemi Berarti Selama Mbak Sari Jadi Jurnalis ini Fungsi juga masih sama Terus kemudian Untuk Karena juga enggak begitu Banyak berubah ya Karena memang harus Memberikan informasi Pada masyarakat tadi ya Yang penting Apa kita Berita kita itu bisa dipertanggungjawabkan Insya Allah juga Para nasional Sumber kita itu Percaya pada kita Enggak tamat kan Ada kalanya mereka Begitu Dengan ada Ini Mbak Saya kan Kalau Pernah Mbak Berita beberapa Informasi Itu kan juga Kadang Ada yang mendapatkan Intimidasi Jurnalis Apalagi Mohon maaf Kadang Era dulu kan Bahkan ada Ada di beberapa Daerah kan Bahkan sampai ada Jadi korban gitu Pernah Di Alamnya Mbak Sari Tidak kira-kira Istilahnya Intimidasi Intimidasi Mungkin Dalam Mengeksplore Melakukan Karena jurnalis itu kan Tidak bisa Lepas dari Investigasi Kan gitu Iya Pernah mas Saya waktu itu Tapi tidak sampai Di Apa Di julik Di ancam Kalau ancamannya Paling lewat SMS Waktu itu Kini TA Baru-baru Iya Baru-baru ini Kalau itu SMS Iya Biasalah Orang namanya Orang kalau Diberitakan Itu kan Pasti Apalagi Kalau negatif Iya Maksudnya Seadil kita Maksudnya Kita sudah Konfirmasi Tapi yang namanya Orang diberitakan Pasti Tidak seneng Apalagi Nah itu tadi Negatif Negatif Menurut siapa Kan Yang menurut Tersangka Kan Itu Bahasa Pekat Itu Sempat Dapat SMS Terus Tatap muka Juga Pernah Mas Lupa Saya Di Onek Bosa Jawa Bunyi Bunyikan Tapi Waktu Waktu itu Saya masih Baru sih Pernah juga Ya diem Tapi Nangis Tapi enggak Orang kita Kan punya Teman banyak Kita sharing Apa yang Kita alami Terus Kita juga Kenal dengan Narasumber Yang memang Memidangi Hal itu Kita sampaikan Seperti ini Yang kenapa Kita harus takut Dengan orang-orang Seperti itu Kak Kita memberitakan Apa yang Memang Sebenarnya Biar Nanti Masyarakat Yang membaca Menilai Berita kita Yang penting Kita Seimbang Kita Sajikan Apa Ada yang Menilai Masyarakat Yang Menilai Pembaca Ini Kaitannya Dengan Undang-Undang Parasato Kodiatik Nanti Tadi Mbak Sari Itu Menyebutkan Sejauh Mana Sebenarnya Batasan Batasan Seorang Jurnalis Untuk Bisa Melakukan Aktifitasnya Supaya Tidak Kena Undang-Undang Jurnalis Juga Karena Kemarin Ada Ini Salah Satu Berita Yang Cukup Heboh Secara Nasional Katanya Berdalik Di Sebagai Seorang Wartawan Yang Gitu Nah Berapa Minggu Yang Lalu Sempat Heboh Secara Nasional Dan Itu Ternyata Juga Saya Wartawan Apa Salah Satu Gimana Mbak Itu Iya Itulah Makanya Pentingnya Kode Etik Disitu Bahwa Wartawan Itu Terus Mentang 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 Wartawan Terus Seenaknya Apa Bisa Dilakukan Enggak Seperti Sopan Santun Itu Kan Juga Ada Ini Loh Batasannya Bahwa Masyarakat Juga Yang Diberitakan Itu Memiliki Hak Untuk Diberitakan Yang Memang Sebenarnya Dan Kita Juga Apa Tadi Memberitakan Dengan Bahasa Yang Santun Informatif Tidak Terus Mendiskreditkan Suatu Ras Atau Suatu Daerah Bahwa Ya Itu Tadi Benar-benar Harus Berita Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Tidak Asal Kita Menyampaikan Pendapat Bahwa Kebebasan Kita Itu Berbatasan Dengan Kebebasan Orang Lain Jadi Kita Harus Bisa Saling Menghormati Kita Bah Kita Juga Tidak Mau Kalau Wilayah Kita Diinja Inja Orang Lain Kan Tidak Semua Mungkin Apa Yang Kita Sampaikan Benar Tapi Kan Kita Punya Istilahnya Unggah Ungguh Jadi Tidak Asal Menyampaikan Pendapat Itu Seenaknya Hatinya Kita Harus Tetap Melihat Bahwa Kita Apalagi Kita Ini Negara Timur Yang Ada Tata Kramanya Yang Harus Dihormati Jadi Kan Tiap Daerah Itu Apalagi Tiap Daerah Punyai Budaya Yang Memang Mungkin Bahasa Disini Itu Bahasa Yang Biasa Tapi Menurut Mereka Itu Tidak Biasa Nah Itu Harus Dipikirkan Kita Jadi Harus Bisa Bersikap Bijaksana Jumlah Bahasa Asli Demak Saya KTP Demak KTB Semarang Semarang Karena Mama Demisri Demak Suami Suami KTP KTP Masih Jawa Barat Ada Sedikit Yang Disampaikan Karena Sudah Waktu Kita Sudah Setengah Dua Lebih Yang Disampaikan Pada Pemirsa Podcast Alhamdulillah Terima Kasih Atas Kesempatan Janti Berkomenda Saya Semoga Bersama Dengan Hari Pers Ini Pers Indonesia Semakin Maju Masyarakat Bisa Semakin Terdidik Dengan Informasi Yang Kita Sampaikan Sehingga Bisa Membedakan Mana Informasi Yang Benar Dan Tidak Dan Turut Membangun Indonesia Semakin Maju Dan Kuat Terima 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 Sari Atas Sari Mohon Maaf Kalau Ada Kalimat Yang Kurang Berkenan Gimana Podcast Sari Komentarnya Bagus Informatif Bang Dan Tarasumber Beragam Loh Tahu Mbak Sari Informasi Beragam Waktu Itu Saya Sempat Melihat Yang Pak Dandil Oh Let Come Yang 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 Baru Pak Let Come Jadi Loh Loh Kan Beliau Kan Juga Nyantai Iya Betul Nyantai Kemudian Ternyata Komunikatif Komunikatif Iya Akhirnya Saya juga Pikiran Kalo Kepala Gendim Itu Kepala Tegang Yang Tenggara Malah Enam Bahkan Malah Tidak Bawa Ajudan Iya Lama Ke Sini Iya Padahal Beliau Itu Kalo Pas Ada Pertemuan Dengan Wartawan Itu Thomas Iya Bener Nggak Bawa Ajudan Naik sepeda Motor Sendiri Iya Kacang mata Tertinggal Mas Lihat Tolong Dibewa lagi Pak Dandim Salam Iya Bimbingan Pengurusan Pertikas Sampai Salah Tidak Abrolan Salih Seputar Hari Pres Nasional Mudah-mudahan Hari Pres Nasional Semakin Meriah Dan Kemudian Bersama Memberikan Sebagai Pilar Demokrasi Indonesia Akhir Kalem Tetap Jangan Lupa Jaga Protokol Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh